Sebanyak 10 orang utan asal Kalimantan hasil rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Foundation dilepas liarkan kehabitat aslinya di hutan lindung Bukit Batikap, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dan di hutan lindung Kehce Sewen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Senin 22 Februari. Dalam proses pelepas liaran, Yayasan BOSF bekerjasama dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam menggunakan helikopter ke lokasi masing-masing hutan lindung. Untuk menjamin kesehatan seluruh orang utan yang dilepas liarkan, tim medis melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu. CEO Yayasan BOSF Kalimantan Jan Martin Sihite dalam wawancara daring selasa 23 Februari mengatakan saat ini yang menjadi tantangan setiap pelepasan orang utan kehabitat aslinya adalah anggaran, terlebih di saat pandemi saat ini. Namun bersama pemerintah, pelepas liaran akan tetap dilakukan demi melindungi keberadaan satwa. Tantangan terbesar kami adalah penggalangan dana di saat pandemi. Semua orang terdampak COVID-19, maka interaksi kami dan masyarakat dengan pendukung kami itu menjadi sedikit mendapat kesulitan. Jan menambahkan, kegiatan pelepas liaran orang utan ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama dengan pemangku kepentingan pemerintah melalui BKSDA wilayah Kalimantan Tengah dan Timur yang menciptakan sinergi demi menjaga dan melindungi orang utan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan.